Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoki Isenandar, guru SMP Negeri 2 Karampucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saya akan menyampaikan dokumentasi aksi nyata, tips meningkatkan kreativitas dan inovasi. Tujuannya, dalam proses belajar mengajar, siswa diharapkan mampu melaksanakan pembelajaran secara aktif dan kreatif. Pada masa sekarang ini, banyak sekali kreativitas dan inovasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Jika siswa terbiasa aktif dan kreatif, di dalam mengikuti pembelajaran, maka akan terbiasa untuk berpikir kreatif dan inovatif pula dalam melakukan pekerjaan kelak ketika mereka sudah masuk ke dunia kerja. Cara melatih berpikir kreatif di kelas Yang pertama, adil dan peduli pada setiap siswa dalam melatih kemampuan bertanya, berusaha, dan berpikir. Yang kedua, memberikan kesempatan pada siswa untuk melaksanakan pembelajaran yang mereka sukai yang berhubungan dengan kreatifitas dan hobi mereka. Ketiga, memberikan pertanyaan menantang yang berbentuk pemecahan masalah agar siswa terbiasa berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. Keempat, melatih kebiasaan melihat jam dinding sehingga menanamkan sikap disiplin waktu saat melaksanakan suatu kegiatan. Memberikan kesempatan pada siswa untuk melaksanakan pembelajaran yang mereka sukai yang berhubungan dengan kreatifitas dan hobi mereka. Peran aktif siswa sangat penting dalam rangka pembentukan generasi yang kreatif, yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Aktifnya siswa di kelas, ini juga tentunya tidak terlepas dari kreatifitas seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Melatih kebiasaan melihat jam dinding sehingga menanamkan sikap disiplin waktu saat melaksanakan kegiatan. Kedisiplinan siswa sangat penting untuk kemajuan sekolah itu sendiri. Sekolah yang tertib akan menciptakan proses pembelajaran yang baik. Namun sebaliknya, jika sekolah yang kurang tertib kondisinya akan jauh berbeda dan proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Meningkatkan kedisiplinan terhadap siswa sangat penting dilakukan oleh sekolah, mengingat sekolah merupakan tempat generasi penerus bangsa. Salah satu faktor yang membantu para siswa meraih sukses di masa depan yaitu dengan kedisiplinan. Dengan terbiasa melihat jam dinding, maka siswa akan terbiasa tepat waktu dalam melaksanakan suatu kegiatan.